Putra Bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarap akhirnya mengikuti jejak sang kakak Gibran Raka Buming Raka untuk terjun ke dunia politik. Hanya saja partai yang dipilihnya tidak sama dengan Gibran di PDIP, melainkan Partai Solidaritas Indonesia, PSI, menjadi pilihannya. Teranyar, suami dari Rina Gundono ini didapuk menjadi Ketua Umum, Ketum, PSI menggantikan Giringganesa. Sehari setelah pelantikan tersebut, Kaisang bersama jajaran Dewan Pimpinan Pusat, DPP, PSI langsung menggelar rapat di kantor DPP PSI, Jakarta Pusat. Berdasarkan undangan yang dibagikan, rapat perdana yang dipimpin langsung oleh Kaisang tersebut seharusnya digelar pukul 16 WIB, Selasa, 26 Agustus 2023. Namun rapat tersebut terpaksa diundur lantaran menunggu kehadiran Kaisang. Jajaran pimpinan PSI tampak sudah hadir lebih awal ketimbang Kaisang. Mereka di antaranya, Wakil Ketua Dewan Pembina Grace Natali, Dewan Pembina PSI Giringganesa, Dewan Pembina PSI Isyana Bagusoka, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni, Direktur Lebih PSI Franchinewi Jojo, dan Ketua DPP PSI Dedek Prayudi. Pantauan wartakotalife.com di lokasi. Kaisang hadir di DPP PSI sekiranya pukul 17.38 WIB Agenda Molor 1,5 jam, kedatangan Kaisang turut didampingi anggota Dewan Pembina PSI Giringganesa. Kaisang nampak menggunakan atasan coklat dan giring mengenakan atasan hitam. Kedatangan mereka disambut hangat jajaran DPP PSI, selamat datang bro ketum, ucap salah satu kader. Sementara itu, Grace Natali mengatakan, dalam rapat itu akan dibahas mengenai berbagai evaluasi dan rancangan strategi menghadapi pemilu 2024. Biasanya ada evaluasi, habis itu biasanya merancang agenda ke daerah, mau kemana-mau kemana. Bagi tugas, siapa kemana, ucap dia. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati